Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua pasti pernah bermimpi untuk mengunjungi Artika dan menyaksikan keajaiban alap seperti beruang kutub, bermain-main di atas bongkaan es atau indahnya aurora. Tapi berbeda halnya dengan Antartika yang tidak akan dibanjiri turis dalam waktu dekat, ingin tahu kenapa? Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, di mana letak Antartika? Letaknya di belahan bumi selatan, tepatnya di kutub selatan. Menua ini dikelilingi oleh sang mudra Antartika dan hampir seluruhnya tertutup es, menjadikannya salah satu tempat paling terpencil dan paling dingin di bumi. Antartika adalah salah satu tempat yang paling jarang dikunjungi di planet ini dan hanya segelintir petualang yang beruntung yang pernah melihat langsung wilayahnya, yang sebagian besar terdiri dari gletser dan hamparan es. Tapi magasatwa dan pemandangan di sana sungguh luar biasa. Kenapa kita sebaiknya tidak berkunjung ke Antartika? Pertama, kondisi lingkungannya sangat rapuh dan mudah rusak. Ditambah tidak ada populasi penduduk asli di benua ini. Jadi, perjalanan kita akan terasa seperti mengunjungi sebuah pulau tak berpenghuni. Ini juga salah satu tempat tujuan termahal di dunia. Terlepas dari semua itu, Antartika tidak sepenuhnya dijaga seperti benteng. Tapi ada perjanjian internasional yang disebut Traktat Antartika. Traktat ini dirancang untuk menjaga aktivitas yang tidak diinginkan di benua ini dan melarang beberapa bentuk pengujian dilakukan di sana oleh negara-negara anggotanya. Namun, alasan utama kita tidak bisa pergi begitu saja ke Antartika adalah karena ekosistemnya yang rapuh dan butuh perlindungan. Traktat ini menyatakan bahwa Antartika hanya boleh digunakan untuk tujuan damai dan harus bebas dari aktivitas manusia yang bisa merusak lingkungan. Para ilmuwan masih mempelajari ekosistem unik di benua ini dan aktivitas serta mesin-mesin kita bisa mengganggu keseimbangan yang ada di sana. Jika Anda masih ingin pergi ke Antartika, perizinannya tidaklah mudah. Warga negara Amerika Serikat harus mengisi formulir khusus dan mengirimkannya ke Office of Ocean and Polar Affairs. Saat berada di sana, Anda harus mematuhi sejumlah aturan ketat untuk melindungi lingkungan seperti tidak mengganggu satwa liar atau mengambil cendra mata seperti batu, tanaman, atau hewan. Meskipun tidak ada hukum yang melarang orang untuk menetap di sana, lingkungannya sangat tidak ramah dan tidak cocok untuk tempat tinggal manusia. Suhunya bisa mencapai minus 60 derajat Celcius atau lebih rendah sehingga hampir mustahil bagi siapapun untuk bertahan hidup tanpa peralatan dan pengalaman yang memadai. Ditambah lagi, daratan terdekat berjarak lebih dari 1.600 km. Jauhnya yang membuat penduduknya benar-benar terisolasi dari dunia luar. Tidak seperti tempat lain yang sudah dihuni, Antartika tidak memiliki populasi penduduk asli. Para filsuf Yunani kuno mengetahui adanya benua ini dan menyebutnya artos yang berarti di seberang beruang. Beruang yang dimaksud bukanlah beruang kutub, melainkan rasi bintang beruang besar dan beruang kecil yang hanya dapat diamati di belahan bumi utara. Alhasil, istilah ini menandakan kebalikan dari negeri beruang. Pelayaran perburuan paus dan anjing laut pada akhir tahun 1700-an dan awal 1800-an menjelajah lebih jauh ke selatan ketika melewati Tanjung Horn di ujung Amerika Selatan. Saat itu, diketahui bahwa pergi lebih jauh ke selatan seringkali berarti angin yang lebih kencang. Resiko menabrak es mengambang dengan berbagai ukuran serta angin dan lautan yang bisa berbahaya bagi kapal dan awaknya. Kapten James Cook menjadi orang pertama yang melintasi lingkar Antartika pada 17 Januari 1773 di wilayah Laut Ross. Dia mencapai titik yang lebih jauh ke utara setahun kemudian. Meskipun tidak melihat daratan, dia sampai pada jarak 80 km dan melihat tumpukan batu di dalam gunung es yang menandakan adanya daratan di wilayah selatan. Penampakan pertama Antartika diakui secara luas pada Januari 1820 dalam pelayaran dua kapal dibawah komando Kapten Fabian Gottlieb von Bellinghausen sebagai bagian dari ekspedisi penjelajah mengelilingi dunia selama dua tahun guna mencari daratan baru. Kapal kapten ini menjadi yang pertama melintasi lingkar Antartika sejak James Cook, pendaratan pertama yang tak terbantakan di Antartika baru terjadi pada 24 Januari 1895 di Tanjung Adare dalam ekspedisi perburuan paus yang dipimpin oleh Henry Pohl. Sebuah perahu kecil dengan enam atau tujuh orang di dalamnya didayung ke daratan saat kondisi laut sedang tenang. Antartika sebenarnya adalah gurun. Dengan semua es itu, pasti banyak yang mengira tempat ini seperti surga musim dingin dengan permainan lempar bola salju dan coklat panas sepanjang hari. Saat membicarakan gurun, kita membayangkan unta, kaktus dan orang-orang yang kesulitan mencari air. Tapi lain ceritanya di Antartika, kesulitannya bukan dalam mencari air, melainkan menemukan sesuatu yang tidak tertutup es. Curah hujan rata-rata hanya sekitar 10 mm dalam 30 tahun terakhir. Jadi secara teknis, bukan bukit-bukit pasir atau panas terik yang menjadikan sebuah wilayah sebagai gurun, melainkan kurangnya curah hujan. Antartika bukan hanya salah satu tempat paling kering di bumi, tapi juga paling dingin, paling berangin dan paling tinggi. Para pingwin dan ilmuwan di Antartika terkadang merasa bingung soal penentuan waktu. Tidak seperti tempat lain di bumi, tidak ada zona waktu di Antartika. Semua garis bujur bertemu di satu titik di Kutub Selatan, sehingga agak membingungkan untuk mengetahui pukul berapa tepatnya sekarang. Anda mungkin berpikir bagaimana para ilmuwan dan peneliti mengetahui waktu di sana. Mereka biasanya berpegang pada zona waktu negara dari mana mereka berangkat. Akan tetapi, karena ada berbagai pos dari seluruh dunia di semenanjung Antartika, situasinya bisa menjadi sedikit rumit. Bayangkan saja, mencoba berkoordinasi dengan negara tetangga tanpa membangunkan mereka secara tidak sengaja di tengah malam. Anda mungkin berpikir tidak banyak yang sanggup bertahan di tempat dengan suhu yang sangat dingin ini. Matahari yang nyaris tidak pernah muncul dan angin yang bisa menerbangkan Anda dalam sekejap. Seperti di banyak tempat di bumi, kehidupan juga menemukan jalannya di Antartika. Percaya atau tidak, benua beku ini penuh dengan aktivitas. Antartika adalah rumah bagi meliaran krill yang menarik. Sangat banyak anjing laut dan pinguin untuk datang. Tapi jangan biarkan penampilan mereka yang imut dan mengemaskan menipu Anda. Pinguin adalah perenang ulung dengan tubuh ramping yang akan membuat para peraih medali Olimpia de Irie. Pinguin datang ke daratan untuk berkembang biak dan bersantai. Tapi bakat mereka yang sesungguhnya adalah mencuri krikil dari satu sama lain. Dan mementuk kerumunan yang presisi agar tetap hangat. Antartika juga merupakan rumah bagi spesies pinguin terbesar di bumi, yaitu pinguin kaisat. Burung ini memang tidak bisa terbang, tapi bukan berarti mereka tidak bisa melompat. Bahkan beberapa di antaranya bisa melompat hingga 3 meter. Jangan lupa soal anjing laut dengan tubuh berbuluh dan nyanyiannya yang khas. Mamalia laut ini dilindungi oleh traktat Antartika dan berkembang biak dengan baik di perairan sejuk samudera Antartika. Tapi bintang pertunjukan yang sebenarnya adalah paus. Selama musim panas di Antartika, makhluk besar ini berbondong-bondong datang untuk menyatap krikil yang melimpah. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.